Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Pemirsa Subdirektorat Satu Tindak Pidana Umum Baris Krim Mabes Polri Selasa siang menggelar barang bukti dan penangkapan Terhadap 4 orang tersangka atas kasus sindikat penjualan dan kepemilikan senjata api Tidak hanya senjata api yang disita Polri Namun ada barang bukti lainnya seperti bahan dasar pembuat bom, parang, buku jihad, dan catatan tangan cara merakit bom Bertempat di Markas Besar Polisi Republik Indonesia Subdirektorat Satu Tindak Pidana Umum Baris Krim Mabes Polri Menggelar barang bukti dan 4 tersangka para pelaku sindikat penjualan dan kepemilikan senjata api Yang tidak mempunyai surat kepemilikan lengkap Kempat tersangka tersebut berinisial SR, ES, TH, dan DA Ditangkap oleh tim Direkturat Tindak Pidana Umum Baris Krim Mabes Polri Beberapa waktu lalu di Blitar, Jawa Timur Dari pengembangan salah satu tersangka yang ditangkap Baris Krim berinisial SR Yang ditangkap di perumahan Mega Sentul Bogor, Jawa Barat merupakan paman dari tersangka teroris Anton alias Septi Pelaku teror yang ditangkap di Banyumas, Jawa Tengah beberapa waktu lalu Ini berawal dari adanya informasi intelijen bahwa adanya peredaran senjata api Yang khususnya akan ada pengiriman senjata api ke Blitar Kemudian tim gabungan antara berintelkan baris tim dengan ditukung oleh Resmog menuntur ke Blitar Kemudian disana mendapatkan informasi bahwa benar ada senjata di atas nama saudara H Dan dilakukan pengledahan dan penyitaan ternyata memang ada pengiriman senjata api jenis CZ-45 Kemudian dilakukan pengembangan bahwa ternyata CZ-45 ini senjata api ini adalah milik saudara E Dan kemudian pada tanggal 21 Desember yang lalu dilakukan pengledahan dan penyitaan di rumah saudara E Ditemukan ada beberapa, betul bahwa senjata CZ-45 ini merupakan kiriman dari dia Saat pengledahan berlangsung polisi juga menemukan barang bukti lain berupa pengan, bahan dasar pembuat bom, parang, senjata panah, buku-buku jihad, dan catatan tangan cara merakit bom Diduga keempat tersangka tersebut terindikasi terkait dengan jaringan kelompok aksi terorisme Dari Jakarta, Hendrifa Jaryadi melaporkan Karena merasa dirugikan oleh penyidik Polres Jakarta Timur Korban dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang fotografer selasa siang mendatangi Mapolda Metro Jaya Korban dan keluarga mengadu ke propam Polda Metro Jaya untuk mempertanyakan kasusnya Pasalnya korban bukannya mendapatkan perlindungan Namun justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perusahaan kamera Dengan ditemani ayah dan pamannya korban pemerkosaan dengan inisial AN 19 tahun Senin siang mendatangi Balai Wartawan Polda Metro Jaya Mereka kecewa terhadap penyidikan Polres Jakarta Timur yang dianggap merugikan korban Korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru malah ditetapkan tersangka dan ditahan atas dugaan perusahaan barang Peristiwa ini terjadi pada awal September tahun lalu Saat itu korban dan terduga tersangka pemerkosaan bertemu dan pergi ke salah satu warnet di kawasan Jakarta Timur Di warnet itulah korban disuruh membuka pakaian untuk berpose di depan kamera Dengan bermodalkan foto bugil korban tersangka melampiaskan aksi bejatnya Dengan mengancam korban akan menyebarkan fotonya jika melawan Korban pun tidak menghiraukan ancaman tersangka Bahkan korban sempat melakukan perlawanan dan membanting kamera milik tersangka Setelah kejadian korban ditemani ayahnya langsung melaporkan kasus tersebut ke Polres Jakarta Timur Awalnya laporan tersebut diterima dan tersangka sempat ditahan Namun tersangka tidak tinggal diam Tersangka justru melaporkan balik korban atas dugaan perusahaan barang Pihak kepolisian yang menangani kasus tersebut langsung melakukan penahanan terhadap korban pemerkosaan selama satu bulan Pihak keluarga korban sangat kecewa Pasalnya perusahaan kamera tersebut dilakukan hanya untuk membela diri Namun pihak kepolisian dinilai telah salah dalam mengambil keputusan dan hukum yang tidak adil Terus saya sudah minta kasih penyidik, tolong dong Pak Teguh, tolong dong Bu Endang Ini jangan dilihat karena ada foto porno terus anak saya nakal Tapi dilihat dong, ini sebabnya kenapa anak saya dipoto seperti ini gitu loh Terus yang lain-lain memang jadi masalah, tolong dong Bu, jangan diciterakan anak saya sebagai tanda putih gitu loh Ini kan katakan anak saya ini korban setelah ada fotonya ini gitu loh Tapi sampai yang terakhir ya mungkin sampai ini mungkin hasil laporannya, BAP-nya itu masuk ke pengadaian Kejaksaan Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan Diduga karena lapuk dimakan usia, sebuah pohon besar berusia ratusan tahun, roboh dan menimpa rumah warga Tumbangnya pohon besar yang terletak di Bandar Lampung Mengakibatkan belasan rumah hancur dan mencederai beberapa warga yang berada di lokasi Pohon kepuh atau dikenal masyarakat sekitar dengan sebutan pohon kupang yang terletak di Kelurahan Kupang Teba, kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung pada selasa pagi robo dan menimpa belasan rumah warga Pohon berdiameter 2 meter lebih yang menurut warga sekitar telah berusia ratusan tahun ini tumbang dan menimpa 11 rumah warga 5 diantaranya rata dengan tanah dan 6 lainnya rusak parah, tertimpa batang dan ranting pohon 5 rumah yang rata dengan tanah adalah milik Hamzarah, Junia, Hasan, Arbain dan Sadid Dalam peristiwa ini sedikitnya 8 warga mengalami luka-luka, korban umumnya mengalami luka pada bagian kepala, tangan dan patah tulang Menurut keterangan salah satu korban, Masayu Rohani mengatakan jika kejadian tersebut sangat cepat pada saat pagi hari di mana masyarakat masih terlalap tidur Menurut Masayu Rohani bahwa kondisi cuaca dalam keadaan cerah dan tidak adanya angin kencak saat pohon tersebut tumbang Sebelum tumbangnya pohon kepo ini warga Sehingga sekitar telah berencana akan memotongnya Namun belum sempat dilaksanakan pohon raksasa ini terlebih dahulu robo dan menimpa rumah penduduk Dari Lampung, Romiko, melaporkan Jangan beranjak dulu pemirsa, di segmen terakhir kami masih memiliki sejumlah informasi Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton!